Ini pengen ngejual rumah. Orang tuh niat minat gitu. Udah sampe sini lain lagi. Ngejelasinnya susah ya. Jadi suka ada penampakan. Gak apa sih ngejual rumah? Menurut saya. Gak ada buat jual-jual rumah. Eh, lo semua siapa? Sekarang jaman teknologi. Jangan pake rukun, oblok. Astagfirullahaladzim. Tengok, apa? Tengok mikir. Tentang aja mati bu. Tengok. 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 Rasaya kalumi. Tengok. nothinang cliff. Everybodyhoo Pakistani. Ya Allah Ya Misadupared. Allah Ya Asamuителя. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Al-Alami, Alhamdulillahiladzih. Assalamuala Rasulullah hudhu Khudaw La ddin Huqab. Uyulkaru Ala dihutulihi lakatta billahi shahidah. Yang pertama-tama dan paling utama Marilah kita selalu panjikan puja setelah puja syukur kita Yang dimana senantiasa Allah terus berikan kita kenikmatan Diantaranya ni'mat iman ni'mat islam Ni'mat sehat wa al-afiat dan juga ni'mat amin Ya Allah ya Rabbul ahlamin Salawat serta seiring salam selalu terkira Kita akan kepada semuanya Yang pada hadugana wasafi'ina wa maulana Muhammad salallahu alaihi wa sallam Semoga kita semuanya sama-sama mendapatkan Siapati usmah dan juga dapat dikumpul barang Dan Rasulullah di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Dan salat kembali musri yang selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan terima kasih Allah Sampai dari semua dijarah keluarga Rasulullah kembali musri Senantiasa dari kami terus berikan kalian Agar Allah terus berikan kalian semuanya Kesehatan Diangkatkan penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Diberikan kemudahan Segala urusan usahanya Dan yang berhasil Ada dalam kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Alangkah baiknya Seperti biasa kita lebih-lebih mengucapkan Terima kasih kami pada seluruh sahabat Kepala misri yang mana Yang mana telah mengorder produk-produk dari Kapalang Karena itu adalah suatu bentuk support atau dukungan dari anda semua Untuk perjalanan dan kegiatan-kegiatan kami Yang diantaranya yaitu kegiatan yang rutin kita laksanakan Setiap satu bulan sekali Yaitu santunan anak kreatif Karena dari hasil penjualan produk-produk kita Kita sisihkan untuk acara santunan tersebut Jadi hasilnya dapat dan keberkanya pun dapat Dan bagi anda yang belum order Silahkan di order ke nomor admin Ya Alhamdulillah sahabat ya Sudah disampaikan oleh Bang Boy Yang terima kasih sahabat sekali lagi Langsung aja di check out Dan selanjutnya saya akan jelaskan Kenapa kita berada di salah satu tempat ini Yang dimana Alhamdulillah Ya kita kembali mendapatkan telpon Ya perundangan daripada Ibu Hilda Setelah dimana kemarin beberapa hari kita Ya berada di Gunung Pangrano Ya benar ya Untuk menjalani segala misi kita yang Selain mencari abad berusahaan Ya Terus juga kita sudah mendapatkan Mustika Petarjo Terus malam hari ini Karena intinya adalah Kita ditelepon oleh Ibu Hilda Adalah seorang janda kaya raya Janda kaya raya Dia memiliki anak Yang kurang lagi ada berapa 4 tahun Jadi Jadi Ibu Hilda ini Meminta kepada kita Ya Salah satunya Untuk Dibersihkan atau Dinetralisirkan rumahnya Ya Terus juga Ingin Ada Suatu Rencana Atau nyatan Rumahnya juga Setelah dibersihkan Atau dinatralisirkan Pengen Tampaknya Dijual Amin 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 Alhamdulillah kita selamat semua Yang hal Alhamdulillah Alhamdulillah Allah selalu mengundungi kita ya Dan satu lagi Saya berterima kasih banget Karena sahabat juga Sudah berikut serta ya Dengan cara memboleh produk-produk Dari kita Dan sekaligus Dia menyaksikan terus Mengikuti channel-channel kita ya Alhamdulillah Dengan berkat itu Kita juga selalu Lancar Dan Mahalahnya pun Kita berbagi Buat sahabat Dan buat kita semua Betul Oke Maksudnya gitu aja dari saya Ya Kalau seperti itu Sudah mendaga lagi kita lakukan langsung kita tulung ke rumahnya sudah kebetulan sudah berada di hadapan kita di belakang lain tadi kita sudah sempat lihat kita sudah sempat lihat-lihat walaupun baru di depan kayaknya luas megah juga ya mewah tapi bener ya kelihatannya sereng cuma ya secara aura sahabat bisa lihat sendiri silakan sahabat untuk juga sama-sama merasakan kalau diantara sahabat juga yang memiliki kelebihan khusus ya untuk merasakan suatu energi ataupun aura juga silakan tapi kok turut di mana ya? Assalamualaikum akhirnya dibuka aja langsung aja langsung aja langsung aja langsung langsung udah lah udah mulai lagi nih sahabat kirain kita pulang di gunung itu yang enak-enak saya bukan karena takut jaget karena bangun tiga-tiga yang suya belum apa-apa loh ini belum apa ini ini juga masuk dong Boy sekarang ngatap pintu bukan saya lihat tadi yang kaget saya ya iya 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 ini langsung coba deh iya ini mau di misdi dong kan bu nggak di kunci ya 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 kayaknya apa kita langsung menutup coba? iya 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 coba deh langsung kita ke sana aja kali ya iya iya luas sekali tuh kan ASTAM LOGIN kan 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 iya ini ini suara nggak enak ini kan ini udah nyambut-nyambut kita ini kan kayaknya sepertinya menyambut kita ini bener-bener menyambut kita bener tenang bang Boy tenang ini rumahnya padahal terang lebih iya lebih serem gitu ya terang tapi auranya begitu mencekam gitu kan iya cuma bang Boy jangan takut akhirnya nyebur iya takut-takut-takut tapi saya nanti nyebur coba berani nggak nyebur bukan tadi ya Allah kita masih terbawa dinginnya itu apa dinginnya kemarin tadi malem bener ini saya yang dikerokin tuh pada itu iya bener ya ya Allah masih terasa kepada saya kalau saya masih ini dada sesek kalau saya ini sakit badan sakit badan sahabat ya sama kalau gitu tapi kita ambil hikmahnya ambil hikmahnya ya bener-bener Alhamdulillah masih bersyukur sama Allah dan masih dikasih sehat betul masih bisa gitu apa namanya mengisi atau membantu orang-orang yang sudah membutuhkan bener apalagi kita juga sudah bisa kembali menemukan amat usaha Allah bener-bener nah bener-bener kita juga mendengar warusannya iya ini 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 pohon pinang dibelah dua ini ini apa ya ini ini namanya pohon peribahasa ini ya temannya Iko Uwais itu oh jadi pengen disambahin sama Iko Uwais gue kan temannya temannya yang prota tapi rambutnya panjang aduh ya Allah rumah gede banget ya Masya Allah Masya Allah nah ini saya juga kalau ini mau masuknya aja cepat ini kan mau dijual kan nanti boleh beli ya amin amin tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah bener-bener lihat loh tapi ha tapi gini lah apalah sebuah arti rumah mewah kalau dalam isinya itu tidak harmonis tidak romantis dan juga tidak ada ketenangan tidak ada ketenangan jadi percuma maka akan sia-sia makanya dikatakan bahagia bukan karena rumahnya yang mewah melainkan keluarga yang rukun aman, tenteram, damai iya tentosa iya jangan rumah besar tapi kesini kayak neraka nah karena kan ada perbahasa lagi begini hmm baik itu janati ya rumah itu surga oh baik itu janati bukan karena rumah yang mewah tapi rumah yang kecil aja sederhana tapi kalau dalamnya tadi tenang damai tenteram bagaikan surga jadinya iya kalau kanta basa barat mah assalamualaikum assalamualaikum om sweet home pintar iya iya assalamualaikum assalamualaikum pulang dari sana pintar bang gue assalamualaikum assalamualaikum alhamdulillah ada sahabat ini dari buah apa ya gede banget buah lagi kira ini buah di belah 2 kayak apa heee insya Allah insya Allah sampai juga iya alhamdulillah ibu gimana perjalanannya silahkan masuk iya 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 bu usi ibu ya silahkan duduk gua pinjam masbak aja bu maaf Apa? Aduh Waduh, Ya Allah Ya Allah, kapan gue nyerumah semelah ini sepustar ini ya? Enggak, seharusnya Halaman depannya aja, Masya Allah Cuman emang ya auranya aja ya Makasih Makasih banyak Cuman toko saya nih habisnya Gak ada kan? Tunggu sebentar ya? Belakang dulu Jangan repot-repot, Bu Jangan repot-repot, Bu Yang dihitungin, Bu Bu pisan goreng ini Biar aku sang goreng ini Gak kayak ada yang hidup Rangga Anaknya kali ini Kepotnya nih Kepotnya nih Ada timba palang Ini air-air aja ini Baru abis mendadak sih, apa kaget ibu Sangkanya mau besok kali pagi, enggak? Sangkanya ibu Enggak, Bu Kebetulan kan memang hal-hal hari ini Kita lagi santai juga Betul Ibu telpon tadi pagi Ya kalo gak asal jam 10-11 Tadi telpon kadmin ya Makanya kita Rounding sama tim Alhamdulillah Malang ini bisa Makanya sekarang lah Kita jalan Langsung Kita juga ngadap Soalnya Tepon langsung Ini ya Berapa hari ini langsung datang gitu Seneng banget Dengan Pak Dirga Dengan Mas Bang Dengan Bang Boy Itu Terima kasih banyak Terima kasih banyak Ini Biasa liat di Ini ya Di HP ya Maka saya pas liat Aduh pengen di datangin Gitu Soalnya dengan ada ini Gitu Suara bener Max Bur anos Pal Yang berani Bu Gua Berani Bu Uw Baik Wala O Baik Aduh pengen datang ke Apa ya bisa Ya Allah bisa ke, dateng bisa ke alhamdulillah tapi perjalanan lebih banyak juga ya ya alhamdulillah ini lah tadi cuman gak masalah bagi kita agak macet tadi di jawa tinggal apa-apa lah oh kayak gitu ya jadi memang ke sini aja kayak pegel jadi gini ibu langsung ajak kedatangan kita disini kan sebagai undangan ibu ajak ibu untuk kita kesini yang jelasnya seperti apa sih ibu gini saya ini pengen ngejual rumah udah begitu banyak orang yang dateng gitu ya gagal lagi terus dateng lagi gagal lagi gitu kayaknya orang tuh niat minat gitu rumah ini tapi udah sampe sini lain lagi gitu nah terus kedua kalinya juga apa kedua ini nya gitu ya kayaknya udah gak enak deh suasanya yang kedua itu dari segi energeten orangnya memang gak iya udah gak enak gitu soalnya gimana sih udah kayak aduh ngejelasinnya susah ya jadi suka ada penampakan di sini gitu ibu waduh ada penampakan iya suka misalnya saya juga kalau misalnya lagi ke belakang gitu ya tapi saya gak mau ngomong sama anak ya mungkin anak juga mungkin udah tahu gitu ya jadi saya genggam aja lah gitu gak mau cerita banyak gitu memang dari awal tadi kita pas begitu datengnya kalau mau masuk emang udah langsung disambut dengan suara yang ngejelasin seperti itu jadi saya tuh pengen ya rumah ini bisa kejualan amin jadi saya minta bantuannya ya dengan bapak-bapak, mas-mas nih gitu yang si penakut ini tapi si kangeni yang paling angeni kalau ketemu jadi saya gak ngeliat di TV aja jadi gak liat langsung gitu ya iya iya bu di minum dulu ya oh iya silahkan silahkan cuman gak ada apa-apa lagi maaf ya itu maunya terjual gitu ya ini ya terjual iya iya ya Allah iya silahkan silahkan kalau boleh tahu penampakannya itu seperti apa bu yang sering bu ya macem-macem lah jadi kalau saya ngomong juga gini sendiri ini sebenernya juga ngawasnya juga tapi saya melihat maaf ya ada sosok itu tinggi hitam benar maaf ya gak apa-apa dia mendengarkan jadi sosok tinggi hitam dan itu biasanya bisa menyerupai siapapun bisa menyerupai ibu biasanya sering jadi saya pengennya nih rumah ini jadi cepat laku ya caranya gimana deh kalau jaman sekarang apa puter giling ya pak ibu lihat oh liat oh liat di tayangan jadi ya Allah bantu biar cepat gitu jadi sebetulnya sih intinya aja gitu ya puter giling udah gitu jadi ibu tuh sebetulnya mau menyebutkan malu di awal ya bener ini kan ada setikat ya mungkin nanti saya ambil di kamar dulu ya ya suratnya itu puter giling ya untuk sahabat ternyata emang jelas ya yang disampaikan tadi seolah ibu Hilda ini emang niat awalnya itu adalah rumahnya ini sampai terjual namun di samping itu sisi lainnya banyak sekali energi dan aura negatif yang yang sering dirasakan lah dialami oleh ibu Hilda ini sendiri dan memang yang disampaikan tadi oleh pak Oji ini memang betul saya pun pribadi ya merasakan juga bahwa adanya suatu makhluk yang dibilang tadi gundorur bisa menyerupai dengan siapapun orangnya begitu jadi emang namanya rumah gede ya rumah mewah pasti banyak banget oh iya apa namanya gini aja nanti dimana bisa puter giling ya jadi biar cepat orangnya minat itu langsung maulah gitu oh nanti kalau misalnya gini sama aku saya najar saya mau beli kambing 10 ekor yang benar buat kapalang buat kapalang istri yang akan nanti disalurkan iya semoga ya tapi maaf ya bu ya kalau masalah mau beli domba kalau nanti yang jauh-jauh saya juga ada oh itu lebih bagus di kapalang pam di kapalang pam padirka yang mengurusi kapalang pam iya 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 yang pertama bu anakmu bu Anak siapa? yang keberapa? oh emat oh emat kakak ini emat siapa tadi? emat siapa? emat siapa? emat siapa? emat siapa? emat siapa? emat siapa? kalau boleh saya tahu ya gini mbak Dewi ibu mbak Dewi ini meminta kita tim kapalang misteri untuk datang untuk membantu rumahnya ibu ini ibu Dewi ini agak terjual biar cepat laku gitu maksud ibu loh kok gitu bu ibu kamu sewarah dulu dong sama aku loh maksudnya? maksudnya gimana? gak ada sih pak menurut saya gak ada buat jual-jual rumah atau gimana ibu gak pernah sih bilang gitu ke aku bahkan kita udah ada pembicaraan juga kita gak setuju saya pribadi juga gak setuju adik saya gak setuju kenapa? kenapa? alasannya apa coba? ya gak ada kita udah betah aja saya pribadi disini udah betah ibu juga ngapain sih? jual-jual tapi ibu yang udah gak bisa tinggal disini ibu udah gak nyaman ibu gitu kamu gak harus ngerti ibu dong adik 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 Sebetulnya gini loh ya, orang tua kalian ini kan sebetulnya yang lebih pantas dan berhak ya untuk Kan bisa jadi juga keputusan orang tua kalian ini adalah yang terbaik musuh kamu Ya sebagai anak-anaknya ini gitu Kalian itu sebetulnya udah aja tinggal mengikuti jalan yang ditentukan oleh orang tua kalian Ya di gilda ini gitu Ya Mungkin itu jalan terbaik Ini ibu yang nelfon suruh datang minta bantuan supaya bisa dijual cepat gitu masuk di ibu Jadi begini Mas Adir, tadi ibu-ibu Ibu Yelda itu telpon kepada kami Jadi telpon untuk kami supaya menghadiri rumah ini dan juga ibu meminta pertolongan Barangkali dengan bantuan usaha kita itu nanti bisa laku terjual Cepat gitu maksud ibu Asal lo tau ya, sekarang jaman teknologi Jangan pakai dukun goblok Asal lo tau ya Allah Udah ya Allah Ini ibu juga Siapa yang pakai dukun Udah bilang kita dukun Oh Pak Adir bahasanya begitu ya Ini juga dilihat-lihat ke orang Ini gak karena ibu Ini jangan Ini gak usah Ibu mau liatin Ini gak usah Gini deh Gini deh Kita izin aja deh Kita izin aja deh Ijin aja deh Cuma liat doang deh Cuma liat doang deh Cuma liat doang ya Bu Apaan sih Oh ini siapa Ini anak saya Ini anak nomor tiga Ini mbak Mbak siapa nama Kalau boleh tau Mbak Deha Oh Mbak Deha Tapi kalau Mbak Deha apa baik ya Oh iya Kalau Mbak Deha ini Duh kata-kata Diam kemana Diam-diam Kita pengen liat doang mbak Gak usah Bebi Akai ibu dok Bebi Kalian masih mau disini Ini bapak-bapak ini Ibu Ibu yang terpaksa datang Bawah saya satu satu Bawah saya satu satu Kenapa sih Deh Tenang Tenang Kita duduk dulu Kita duduk dulu Bapak yang disini Tengah hari ke bawah Pergi lagi Oh Ya udah Mas Adit Adit Mas Adit Sini Mbak Debi Ibu juga ngapain Harusnya pesawat Dulu dong Kalian kalau tidak senang Kehadiran kita Kan bisa dibicarakan baik Pelan-pelan Gak mesti kayak gini Lihat dong Mbak Deha itu baik Mbak Deha itu Sorga loh bagiannya Nampak Mbak Deha loh begitu Udah cantik Baik loh Biasa bertiap dulu Allah abad Mas Adit gak ngeliat Mbak Deha Lihat tuh contoh Mbak Deha Cuma super doang Apasih kalian ini Keliran rumah terjual Dia minta bagian paling gede Anak yang paling baik Kamu malah Sebagai kakak malam fitnah Bila anak soleh Seperti itu Iya loh Tau aja kalian Kalau sekiranya ibu sayang sama aku Sama aja Aku gak bakalan gini Ibu sebuah sayang sama anak Tapi kamu harus ngetein ibu Ibu disini udah sering sakit-sakitan Tapi kamu gak pernah peduli Ya Allah Cuma dia Yang peduli sama ibu Harusnya ibu juga mikir Bentar lagi mati ibu Mulut kita tuh Eh kalian apaan nih Kalian masih mau disini Biar bagaimanapun Ini juga ibu Mbak Siapa tadi Debbie Biarpun bagaimana Ini ibu mbak Debi Seharusnya mbak Debi bisa memberi contoh Kepada adik-adiknya Lihat mbak Dila Sayang sama ibunya sendiri Kok kalian Ibu juga sayangnya Cuma sama dia doang Apa lakuanmu Pelakuan lu semua tuh Ibu saya Tapi kamu gak pernah gak hargai ibu Gak Enggak 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 Pokoknya Aku Adik Gak setuju Ibu mau jual Apalagi harus menanggung Apalagi Menurangin apa nih Sampai nanggung Sini Sini Enggak Cepet laku deh Mana buktinya Dea Mana dari dulu Gak laku laku rumah ini Lagi Siapa yang mau jual Mudah lah pulang 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 Ya begini mbak Jadi Kita maksud kita itu Bukan cari perkara Cari masalah Bukan Tapi kita Berusaha menceritakan Bertamu dengan baik-baik Karena ibu pun Meminta kepada kita itu Dengan baik-baik Barangkali Kita ini bisa membantu Keperluan ibu Iya betul Tapi anak ini selalu Kurang ke acara Masa Ya kan ini Yang pernah Gantiin Anak ibu yang satu lagi mana bu Ada lagi tidur Karya ini benar-benar berdua Mudah-mudahan yang satu Kayak karya Kayak dua Sekarang gini mbak ya Mbak siapa tadi? Mbak Debi Mbak Debi Mbak Debi Iya Jadi gini mbak Debi Apa Kalau bisa Sesalah apapun Sama orang tua Terutama ibu Kalau bisa Jangan sampai membentak Karena ketika ibu ini Dibentak Beliau sakit Itu justru akan Bisa menutup surga Daripada anak-anak ini Dan juga keperkahan Dan ridho Daripada orang Betul sekali Tapi kalau dia Kalian semua pergi Apa lagi lu? Kalian semua pergi Mau kalian apa? Kalian gimana sih? Mau kamu apa sih sekarang? Coba saya tadi Mau kamu apa? Mau kita? Lu pada balik Main juga disini Eh, eh, eh Sabar dulu Sabar dulu Sabar dulu Sabar dulu Udah 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 Tenang Udah Sama-sama aja Apa sih lu? Udah Tau apa Dera? Lu tau apa? Udah Udah Yang pada beri Yang pada berantap Udah Udah Seharusnya kakak pertama Itu memberikan Contoh yang baik Kepada adiknya Dan juga Seorang ibu itu Yang diinginkan Apa sih? Kerukunan dari Anak-anaknya Betul Melihat anak-anaknya Tau Jangan banyak bicara Jangan banyak bicara deh Makanya ini kita coba cari tahu Ini saya kasih tahu Pak Debbie Hei anjing lu semua udah Kakak usah urusin keluarga kita Urus aja urusin kalian semua Adik gak usah kayak gitu Iyuh Oh dia kembang Oh apa sih luka? Hai Udah Kalian dengar Namanya anak itu Harus bisa berbagi Hormat Sama orang tua kalian Iya Betul Karena kalian bisa terlahir di dunia Kakak siapa? Berkat orang tua kalian Tau Tau Tetes itu Saya tahan terus Sama anak dua ini Saya udah gak tahan Gak tahan Saya gak tahan Lihat tuh ibu kamu Tau Gak ada rasa iba gitu ya Ke ibu Lepas Lepas Tolong Tolong Lepas 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 Terus mau kamu apa? Sekarang mau kamu apa? Saya tanya Sekarang kalian pergi semua Pergi apa? Pergi sekarang semua Sekarang semua Sekarang dari awal Lepas Kita gak mau keada tributan ya Sebentar Saya walaupun tamu Gak tega kalau lihat Seorang ibu dingin Kita bicarakan ini baik-baik Kita bertemu juga baik-baik Ini Aduh 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 Uuh Uuh Ingat Uuh Diam Uuh 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 Lepas Lepaskan 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 Uuh Uuh Lepaskan Lu pengen cabut Atau gue lobek ini? Uuh 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 Ya udah kalian semua Tapi ada istri bar Eh iya iya Jangan Oke gue gue bacak Kita mulai Sahabat ini sudah tidak memungkinkan Kita harus pulang Dibanding adiknya yang disiksa oleh kakaknya Mulai sama Mulai sama bu Ya ibu kita pulang dulu ya Bu kita kesini lagi Dibanding kita yang lanjutkan Mohon maaf juga kita akhirnya Sedikit Emosi ya Pada si adik ini Karena emang mereka berdua Kita sendiri melakukan emosi Karena gak tega Ibunya disakitin Dan kita memutuskan untuk pulang karena emang Diancam si Dela ini Dibanding dia nanti tersakiti oleh kakaknya sendiri Lebih baik kita pulang Besok kita lanyakan lagi di malam kedua Besok ada kembali lagi ya Iya ibu Anak saya besok pada kuliah Oh pada kuliah Oh pada kuliah Kita pasti balik Mohon maaf ya Ibu tenang ya Anak aku emang begitu yang berdua Gak pernah ngehargai Bapaknya sekarang kita pulang dulu Besok kita akan balik lagi ke rumah ibu Oke Terus jadi malu ibu Enggak apa-apa Yuk mari ibu Langsung saja kita akhiri Besok kita ketemu lagi di malam kedua Di rumahnya ibu Hilda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasul Sampu Rasul Sudah pasti Allah akan memperhatikan kita Nabi yang selalu Selalu mengatakan Tidak ada kesempatan Untuk orang yang berada di dalam hati Nabi Kecuali umat Nabi Muhammad SAW Sampu Rasul Sampu Rasul Sampu Rasul Sampu Rasul Sampu Rasul Sampu Rasul Dua